Tahapan terkait dengan pengadaan itu jadi ada tahapan yang pertama perencanaan dulu nih Mbak Sofia Saat ini kita berada di posisi perencanaan Mbak Sofia Kita masih mengirimkan usulan formasinya, rincian formasinya Jadi formasi itu nanti jabatan yang kemudian ditawarkan Kepada masyarakat umum atau tenaga non-ASN yang bisa didaftar oleh teman-teman pelamar Atau masyarakat umum Jadi jabatan apa sih misal guru SD Ada berapa nih guru SD yang kemudian nanti dibuka formasinya Atau dokter umum atau bidan formasinya Atau tenaga-tenaga teknis seperti analis SDM aparatur Kemudian apoteker misal Satol PP juga Satol PP Jadi kami masih dalam tahapan itu Mbak Sofia Kita usulkan kemudian kami masih menunggu penetapan MENPAN-nya Itu kita masih di tahapan perencanaan ya Kemudian setelah kita dapatkan SK-nya nanti dari MENPAN Baru kami umumkan Diumumkan secara luas Mbak Sofia ya Jadi bukan untuk kalangan terbatas Tapi kita umumkan melalui berbagai media Biar masyarakat semua tahu Mengetahui informasi Tahap proses seperti ini pasti transparan Tidak ada yang kami tutupi Kemudian tahap berikutnya dilakukan pelamaran Itu nanti ada jadwalnya Mbak Sofia Ada Waktunya kapan sih masyarakat itu kemudian bisa melamar Nanti ada jadwal yang batas waktunya kapan Tentunya tahapan itu nanti harus dipatuhi oleh masyarakat Tidak bisa setelah penutupan kemudian minta melamar gitu ya Tidak bisa Karena saya baru lihat Pak gitu Tolong Jadi tidak bisa Karena saya baru lihat Pak boleh dong Jadwal yang sudah ditentukan itu tidak bisa Kemudian nanti ada tahapan seleksi administrasi Mbak Sofia Dari tadi yang pertama apa Pak? Tahapan pertama adalah Perencanaan Perencanaan Yang kita masih di tahapan perencanaan Kemudian kita umumkan lowongan Setelah nanti formasi ditetapkan oleh pengumpahan Dalam pengumuman itu nanti ada tahapan-tahapan jadwalnya Kapan masyarakat mulai mendaftar Mengupload berkasnya Karena nanti Semua full online Mbak Sofia Tidak ada berkas yang dikirimkan secara fisik ya Semua menggunakan Website Pak Bukan Link Pakainya link website Dan itu linknya Langsung dengan panselnas Mbak Sofia Jadi bukan tersimpan di BKPSDM Kabupaten Tegal ya Langsung terhubung ke pusat Tapi proses semua di Database panselnas Di database pusat di BKM Itu nanti ada linknya Nanti kami umumkan juga linknya dimana Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi Mbak Sofia Jadi setelah tahapan nanti tahapan pendaftaran Masyarakat umum itu kemudian mendaftar Nanti akan kita seleksi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Yang kemudian diunggah oleh para pelamar Para pelamar tersebut Kita seleksi administrasi Mbak Sofia Bisa gugur di proses seleksi administrasi Karena pendaftaran itu nanti selain ada jabatan Ada kualifikasi pendidikan Mbak Sofia Jadi ketika jabatannya Katakanlah analis SDM aparatur nih Kualifikasi pendidikannya apa yang dipersyaratkan Misal sarjana hukum ya harus sarjana hukum Nggak bisa sarjana lain yang di luar Dari yang kualifikasi pendidikan itu kami umumkan Pasti gugur di seleksi administrasi Ada persyaratan yang ditentukan Kemudian tahapan berikutnya setelah kemudian seleksi administrasi Untuk CPNS Karena ada perbedaan nih Ada perbedaan antara CPNS dengan P3K Mbak Sofia Kalau CPNS nanti ada dua kali seleksi Dua kali seleksi Apa saja itu Pak? Seleksi pertama adalah seleksi kompetensi dasar SKD itu tahap pertama Sistemnya gugur Jadi ini bicaranya nanti terkait dengan nilai Nilai SKD nya Kalau nilai SKD nya sudah terpenuhi sesuai dengan yang ditentukan Nanti dia bisa melangkah ke seleksi kompetensi berikutnya Oke Apa itu seleksi nya? Yaitu seleksi kompetensi bidang Nah jadi Itu perbedaannya antara Nanti P3K Kalau seleksi CPNS itu ada dua kali seleksi Menggunakan CAT Apa itu Pak? CAT itu komputer acid test Jadi tes yang menggunakan komputer Para pelamar Atau peserta itu Langsung mengetahui nilainya Mbak Sofia Setelah dia mengerjakan soal-soal tersebut Dia tahu langsung nilainya Itu berapa lama setelah mereka mengerjakan Pak? Hitungannya apa? Hitungan detik? Apa menit? Jadi real time Oh real time? Real time Jadi begitu misi selesai Nilai benar Nanti muncul nilainya Oke Sampai dengan terakhir dia close Nanti muncul nilai totalnya berapa Oke Udah kayak model kuis yang di media sosial itu kadang ada ya Benar apa salah gitu Oke Kemudian seleksi kompetensi bidang itu juga sama menggunakan CAT Dan tadi gak bisa diubah ya Pak? Misalkan pilihnya salah nih Mau dirubah gitu gak bisa ya Pak? Oh bisa? Bisa Pak Sepanjang masih dalam waktu tes ya Tapi kalau sudah di finish Dilakukan selesai begitu gak bisa diubah lagi Oke Kemudian untuk yang P3K Itu seleksi kompetensinya hanya satu kali Yaitu seleksi kompetensi saja Jadi tidak ada seleksi kompetensi dasar Tidak ada seleksi kompetensi bidang Oke Hanya seleksi kompetensi saja Itu yang membedakan antara P3K CPS ya Formasi CPS dan P3K Tahapan-tahapan itu Nanti akan kami sampaikan semua secara detail di pengumuman pengadaan ASN tahun 2024 ini Pak Sofya Oke Itu Pak Oke berarti tahapannya ini berarti lagi proses di pengadaan ya Pak ya? Iya Sekarang ya? Cuman di tahap awal di perencanaan Di perencanaan masalah nanti munculnya di bulan apa? Kurang tahu ya Pak ya? Iya Kami masih menunggu surat dari Kemudian setelah itu berkas ya Pak ya? Berkas yang telah disiapkan Kemudian setelahnya apa Pak? Tahapan berikutnya? Berkas tahapan administrasi Seleksi administrasi Berkas itu seleksi administrasi Kemudian ketika dia dinyatakan lulus seleksi administrasi Karena diumumkan per tahap tuh Mbak Itu dari tahapan yang setelah pengadaan nih? Dari yang pembukaan Kemudian sampai itu biasanya berapa lama Pak? Sekitar Sampai dengan pengumuman ya Mbak? Sampai dengan pengumuman? Pengumuman sekitar 3 bulan 4 bulan ya Oke Dari proses pelawangan itu dibuka? Iya Oke Tahapnya akan relatif lama Agak lama memang Iya agak lama juga ya Pak berarti ini karena terkait tadi dengan berkas Itu memang kalau yang dikirimkan harus asli gitu Pak? Iya jadi kalau persyaratan dokumen itu Wajib scan asli Dokumen asli Jadi itu kan nanti di scan Mbak Karena sistemnya sekarang tidak menggunakan dokumen fisik Apalagi fotokopian gitu enggak banget ya Pak ya? Enggak boleh Nanti persyaratannya adalah Kalau KTP, KTP asli gitu ya yang di scan Kemudian persyaratan ijazah Ya harus ijazah asli Ijazah dan transkrip ya Yang nanti dibersyaratkan Itu harus asli yang di scan Sebagian Ada beberapa yang kemudian Karena kurang keteliti ya Membaca pengumuman Kemudian mereka menyekannya Bukan dokumen asli Tetapi dokumen fotokopi Dan itu enggak bisa Dan itu kami nyatakan Tidak lulus seleksi administrasi Itu yang kemudian banyak yang protes Tapi itulah ketentuan Kalau seleksi administrasi Ya harus memenuhi syarat administrasi Ya 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 Itu Mbak Jadi itu Mbak Sofi Saya tambahkan Jadi khususnya bagi yang baru lulus Kalau bagi yang sudah punya pengalaman Pernah mendaftar Itu pasti Beliau pasti paham Paham Jadi persyaratan ini Khususnya di upload dokumen Harus membaca secara cermat Karena ketika salah Masukkan scan Dan memasukkan di CSN Itu Apa Di aplikasi BKN itu Ketika salah yaudah Berarti enggak menuhi syarat Jadi Kami Menghimbau kepada Masyarakat Supaya membaca secara teliti Untuk persyaratannya Membaca secara teliti Karena satu orang Hanya bisa berhak Mendaftar pada satu jabatan Betul Pada satu jabatan Ya Pak Ini sebetulnya yang dirumahkan lagi Ngematke Pak Oh iya Lagi dengerin Pak Lagi ngematke Pak Iya Mereka sedang mendengarkan Pak Baik nanti ada yang bertanya ya Pak Untuk tahun ini yang dibutuhkan Formasinya berapa Sudah tahu Pak Jadi sudah Untuk formasi besarnya Untuk Kabupaten Tegal Oh Kabupaten Tegal saja ya Kabupaten Tegal Kita diberi formasi oleh Menteri Pendaguanan Aparatur Negara Itu 1100 1100 Ini terbagi 800 formasi Untuk P3K Dan 300 Untuk Formasi Sebentar Pak Sofi tulis dulu Pak Sofi mau daftar Pak Usia Sofi masih 20 Pak Ya Merti menuhi syarat Tinggal kualifikasi Percaya aja ya Pak ya Berapa Pak tadi Pak Total formasi berapa Pak 1100 1100 Terbagi 800 Untuk P3K Dan 300 Untuk CPNS 300 untuk CPNS Hanya rincian Formasinya tadi Yang disampaikan Mas Tri Kita masih menunggu Dari Menpan Untuk Jenis jabatannya Itu sebagai dasar pengadaannya Itu Perjenis jabatan Kita masih menunggu Oke Ini ada yang tanya Pak Tapi gak ada namanya Pak Malum malum Halo siapa gerangan ini Katanya Kak Sofi Itu daftar CPNS Bayar gak ya Ini dari siapa dimana Baik silahkan Bapak Jadi ini sekaligus kami menghimbau Ke masyarakat Jadi semua seleksi Pengadaan CPNS itu Tidak Tidak bayar Gratis Artinya gratis Kecuali ada Surat-surat pernyataan Yang membutuhkan Menteri 10 ribu Itu kan beli sendiri Bayar sendiri ya Pak ya Dan bayarnya ke marung Bukan ke parah Pak Seperti itu Tapi Makanya Kami juga menghimbau Barangkali ada pihak-pihak Yang mengatasnamakan Instansi pemerintah Atau mengatasnamakan Pejabat-pejabat Dipenda Bisa meloloskan Itu Itu sama sekali tidak Jadi Banyak yang karena Teman-teman masyarakat Pengen lulus CPNS Akhirnya didatang Pihak-pihak tertentu Di Mingi-Mingi ya Pak ya Di Mingi-Mingi betul Itu perlu dilaporkan gak sih Pak Mohon maaf Iya kalau seandainya Menemukan ya Silahkan dilaporkan aja Lapernya kemana Pak Bisa ke BKPSDM Kalau misalnya merugikan secara pidana Misalnya Itu kan bisa ke APH Sampai habis Juta-jutaan gitu ya Pak ya Karena itu memang Sudah ada beberapa pengalaman Mbak Sofia Jadi Momen ada pengadaan ASN ini kan Untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu kan menjadi Ladang Ladang Jadi kesempatan luar biasa buat mereka Iya betul Pasti ketika ada momen pengadaan ASN Pasti kemudian Ada momen oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab itu keluar Mbak Sofia Dari tersemenungannya gitu ya Jadi mereka nanti menawarkan seperti itu Dan dipastikan tidak ada Jadi mohon Bagi para pendengar setia Selawi FM Jangan percaya ya Jadi kalau ada yang menawarkan Meloloskan Baik formasi CPNS Maupun P3K itu Sama sekali tidak ada Tidak ada yang seperti itu Jadi jangan percaya Karena pasti Mbak Sofia Ketika menawarkan seperti itu Pasti ada di belakangnya persaratan tertentu juga Ada udang ya Ada udang di balik Menjanjikan Manis banget ngulunya ya Pasti ada persaratan Sejumlah dana yang harus dikeluarkan Jangan mau ya Pendengar jangan mau tuh Pak Tri sendiri loh Menghimbau sama Pak Rafael tuh Diwanti-wanti Pak kalau mau mengakses link nih Pak Supaya tidak ketinggalan Link yang real resmi Akun resmi dimana Pak Untuk pendengar yang mau mengakses Pak Oke kalau Atau mau buka Dimana informasi yang benar-benar akurat Tepat tidak Ngeklik link itu Ternyata tidak tersambung ke situ Misalnya kemana kan Sekarang banyak sekali tuh Pak Mana Pak dimana Pak Akun resminya Terkait dengan Informasi pengadaan ASN Ada situs website resmi BKPSDM ya BKPSDM.tegalkap.co.id Diulangi lagi Pak Supaya yang di rumah BKPSDM BKPSDM.tegalkap.co.id Dot go.co.id Dot go.id Oke berarti harus menolongi terus ya Pak ya Betul Selain itu Selain itu Jangan percaya Jangan percaya ya pendengar ya Di BKPSDM aja Betul. Itu sudah terlanjur Mbak Sofi Sampai dengan Sampai dengan Belanjut bahkan Kami pernah hadir di Pengadilan Terkait dengan Penipuan CPNS Aduh Baya sekali Jadi jangan sampai lah Masyarakat sudah keluar dana Sia-sia Dananya Keluar Tetapi Tidak sesuai dengan Apa yang dijanjikan Oke baik Pak Kalau untuk formasi di tahun ini Untuk jumlah Perempuan dan laki-lakinya Ada-ada keterangannya gak Pak Misalkan lebih banyak dibutuhkan Laki-laki Tidak ada tuh Jadi memungkinkan yang diterima Perempuan semua Oh perempuan Ah ya perempuan Bisa diterima lah Laki-laki Dasar Karena gak ada pembagian gender ya Karena gak ada pembagian gender Oh gitu Oke oke Baik Pak Ini ada yang tanya lagi Pak 3056 Dari mana ini Halo Kak Sofi Di Bincang Kreatif Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 Mau bertanya Apakah adanya Apakah ada Kebocoran data Di berbagai lembaga Bisa mempengaruhi Proses pendaftaran CASN Tahun 2024 ini Kak Terima kasih Kak Monggo Pak Dijawab Pak Ravel Atau Pak Tri Kebocoran data Berbagai lembaga Ini kan lagi viral Oh lagi viral PDN ya Pusat Rata Nasional itu Yang kemudian Oh iya Iya betul Banyak udah khawatir Takutnya uangnya Triliunan ilang Pak Untung Sofi 200 doang Pak Saya juga Tabungan ini Semoga saja tidak ya Mbak Sofi Iya betul Kebetulan juga ini kan Kejadiannya juga Sebelum ada pengadaan ya Saya harap Karena proses semua Sistem Softwarenya Itu semua Yang mengatur pusat Semoga saja Nanti Terkait dengan Proses pengadaannya Berjalan dengan baik Itu subade Terkait dengan Permasalahan PDN Juga sudah berlalu Prosesnya Bisa berjalan dengan lancar Rekrutmen berjalan dengan lancar Dan Bisa Kita mendapatkan Salon PNS dan P3K Terbaik di Kabupaten Tegal Oke Pak ini ada yang tanya Pak Mbak BKPSDM.kapTegal.go.id Bener gak ketanya Pak Linknya Pak Iya BKPSDM. BK Ya Dulang lagi Pak Pelan-pelan Pak Banyak yang dengerin Pak Nge-matke Pak Di rumah Pak BKPSDM.tegalkap.go.id Itu situs resmi kami Nah Udah ya Mbak ya Udah ya Mbak Desi ya Nanti pengumuman juga kami share di situ Informasi itu juga nanti kami sampaikan juga Melalui Radio Slavi FM ya Mbak Sofia Oh boleh Pak Dengan senang Pak nanti ke sini lagi ya Pak Saya lolos ya Pak Pak Klasik Statement Pak Ini udah menit ke 48 ya Seru sekali Oke Klasik Statement Untuk pengadaan ASN Mungkin terkait Apa data berkas yang harus dipersiapkan Kemudian Himbauan Mau gak silahkan Bapak Pak Rafael atau Pak Tri Nanti dua-duanya boleh Terima kasih Mbak Sofi Jadi untuk pendengar Slavi FM FM yang saya hormati Kami mohon dengan hormat Mohon supaya diperhatikan Pertama Bahwa Untuk pengadaan CASN Itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Karena yang menentukan lulus atau tidaknya Itu kembali ke Masing-masing pribadi Masing-masing pribadi Nah terkait itu Saya menghimbau Supaya bisa dipersiapkan diri Dengan sebaik-baiknya Melalui Bimbingan belajar Ataupun Latihan-latihan soal di internet Sehingga bisa memahami Bisa memahami Ini yang pertama Kemudian yang kedua Saya kembali menghimbau Supaya Jangan percaya kepada Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Jadi artinya bahwa Pengadaan CPNS ini Itu adalah hasil dari Hasil dari peserta itu sendiri Jadi pihak-pihak lain yang tadi Sudah kami sampaikan Menjanjikan dengan sejumlah uang Memberikan bisa meloloskan Itu tidak betul Tidak betul Kemudian yang berikutnya Khususnya di CPNS umum Itu persyaratan pendaftaran adalah Warga negara Indonesia Bukan warga negara Kabupaten Tegal Artinya bahwa Ketika formasi di Kabupaten Tegal itu Tidak dibuka Nah Masyarakat Kabupaten Tegal Bisa mendaftar ke Kabupaten di sekitarnya Atau bahkan di Kabupaten Kota yang lain Di luar Pulau Jawa Silahkan Jadi warga negara Indonesia Silahkan Itu yang kami Bisa memberikan Closing statement Untuk Teman-teman pendengar setia Selawih FM Silahkan Dipersiapkan dari sekarang Dengan sebaik-baiknya Bisa mulai Bimbingan belajar Dan latihan-latihan soal Mudah-mudahan Banyak Peserta dari Kabupaten Tegal Yang diterima Baik mendaftar di Kabupaten Tegal Maupun mendaftar di Kabupaten Kota yang lain Oke Pak ini Sebentar Pak Ini ada yang Live Youtube Ternyata ada yang Bertanya Pak Lewat live Youtube Selawih FM Pak Jawab dulu ya Pak Ya kasih Terima kasih Untuk sahabat